Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Layak TV Ayah anda dan bunda dimana saja berada Alhamdulillah kita masih diberi keleluasaan waktu oleh Allah untuk melanjutkan diskusi pembahasan tentang konvensi HANA kali ini kita akan fokus membahas prinsip ketiga dari konvensi HANA yang tertuang di pasal 6 yang menekankan adalah hak kelangsungan hidup anak tumbuh dan berkembang sebagaimana urayan terdahulu terkait dengan kewajiban negara ini juga menjadi satu bagian utama pada pemenuhan HANA ini menjadi penting tapi kita fokus kepada ayah anda dan bunda kenapa setiap pembahasan materi konvensi HANA ini selalu penekanannya pada ayah anda dan bunda karena institusi terkecil di sebuah negara itu adalah rumah dan disana ayah sebagai pemimpin dan bunda sebagai pendamping ayah atau sebagai manajer dan anak sebagai subjek yang perlu kita dukung terkait dengan kelangsungan hidup anak sebagai manusia dia memiliki hak asasi untuk itu dia harus dihormati dia harus dijunjung tinggi harkat dan martabatnya untuk kelangsungan hidup ini penekanannya adalah jangan sampai anak mengalami kekerasan kekerasan sebesar biji sawi saja itu tidak dibenarkan karena dia adalah makhluk ciptaan Allah mokah ayah anda merendahkan martabat seorang anak wali kota yang dititipkan di rumah kita otomatis tidak berkendal bayangkan bahwa anak yang ada di rumah kita itu adalah titipan Allah begitu desarnya kewajiban kita untuk menghormati anak kita di rumah demi kelangsungan hidup dia kalau anak tidak pernah mengalami kekerasan tidak pernah mengalami perendahan martabat tidak pernah mengalami tekanan dari siapapun insya Allah dia akan menjadi individu yang juga akan memperlakukan temannya mitra kerja dia atau orang yang berada di depan dia itu dia akan memperlakukan seperti bagaimana dia diperlakukan oleh ayah anda dan bunda kalau ada fakta di lapangan berbeda dengan apa yang saya sampaikan itu sebenarnya dari rumah untuk itu mari kita menghapuskan kekerasan pada anak kita beri kesempatan anak untuk hidup dalam ketenangan kedua tumbuh tumbuh ini menjadi penting sekali ini pendekanannya adalah beri anak makanan yang sumber keuangannya jelas halal jangan pernah kita memberi makan anak kita uangnya dari hasil memeras orang lain atau menekan orang lain itu akan berdampak pada diri si anak kita kedua kita pastikan anak tidak dibenarkan memakai pakaian lungsuran dari siapapun tanpa penjelasan kalau diberi penjelasan semoga anak akan memahami tetapi ujung-ujungnya harus selalu dipertimbangkan bahwa pakaian bagi anak adalah kulit terluar bagi diri dia kalau dia merasa nyaman insyaallah kepercayaan diri anak akan semakin tumbuh dan dia menjadi individu yang sangat disenangi dan dia juga sangat menyayangi orang lain yang ketiga pastikan anak tinggal di rumah yang layak kalau bisa anak tidak berpindah pindah tempat karena banyak persoalan dampaknya bagaimana dengan ayah anda dan bunda yang masih kontrak usahakan kita dorong pemerintah untuk memberikan akses untuk pembelian fasilitas rumah atau pilihlah calon pemimpin baik itu bupati wali kota gubernur presiden yang peduli kepada anak dengan memastikan hak akses terhadap perumahan selanjutnya terkait dengan perkembangan anak perkembangan anak ini menjadi kunci penting setiap detik setiap menit setiap jam setiap hari setiap minggu setiap tahun anak itu hanya mendapatkan informasi yang positif nilai-nilai yang positif dia hanya mendapatkan atau dia mengenal apa kelebihan-kelebihan dari teman-temannya yang berbagai latar belakang dengan dia mengetahui kelebihan-kelebihan temannya tidak ada kesempatan bagi anak itu untuk memikirkan celah mana untuk merendahkan orang lain karena dia akan menoptimalkan potensi dari keunggulan dari setiap teman-temannya untuk menjadi satu energi untuk saling kolaborasi ini juga menjadi penting yang anda terkait dengan perkembangan anak pastikan anak-anak memiliki pengetahuan memiliki keterampilan dan memiliki sikap yang kemudian akan difungsikan pada saat-saat dia beraktifitas di lingkungan di mana dia tinggal baik masa kini maupun masa datang bagaimana kalau anak itu mendapatkan informasi negatif informasi negatif bagi seorang anak itu hanya sebagai pengingat jangan sampai yang dia lihat yang dia dengar yang dia alami itu dia tidak ulangi apa saja yang perlu mendapat pendekanan kalau anak pernah melihat ada kekerasan atau pernah melihat gambar pornografi atau pernah mengalami atau melihat atau punya pengalaman intoleransi dari orang lain kalau bisa itu dia tidak ulangi sehingga dia menjadi individu individu yang sangat disenangi sangat disayangi oleh teman-temannya kita tidak pernah berpikir anak harus memiliki lawan karena poin penting di dalam pengenuhan hak anak ini mereka harus mendapatkan itu semua untuk itu ayah anda dan bunda selalu mempentingkan kelangsungan hidup anak tumbuh dan berkema demikian kita lanjutkan pada sesi berikutnya masih terkait dengan prinsip prinsip hak demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati